Anunnaki adalah tokoh dalam mitologi Sumeria yang sering dihubungkan dengan dewa-dewi dari langit. Mereka pertama kali muncul dalam kepercayaan bangsa Sumeria, salah satu peradaban tertua di dunia yang berpusat di Mesopotamia, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak Modern. Nama Anunnaki berasal dari bahasa Sumeria yang berarti mereka yang dari langit turun ke bumi. Menurut teks-teks kuno Sumeria, Anunnaki adalah sekumpulan dewa yang datang dari planet lain, yang sering disebut sebagai planet Nibiru. Ide tentang Nibiru ini cukup populer di kalangan penggemar teori konspirasi, tapi tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan planet tersebut. Dalam mitos Sumeria, Anunnaki digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa dan teknologi yang maju. Mereka seringkali dianggap sebagai pencipta manusia dan diciptakan untuk melayani dewa-dewa ini. Manusia dibuat dengan menggunakan genetika Anunnaki dari tanah liat bumi sebagai pekerja di tambang emas dan pekerjaan berat lainnya yang tidak ingin dilakukan oleh Anunnaki sendiri. Hubungan antara Anunnaki dan manusia sering digambarkan sebagai hubungan yang kompleks. Meskipun Anunnaki terkadang dilihat sebagai pelindung umat manusia, mereka juga bisa sangat tegas dan keras terhadap manusia jika tidak mematuhi perintah mereka. Pada zaman kuno, Anunnaki sering dipuja sebagai dewa-dewa yang kuat dan dihormati di berbagai kota di Sumeria. Setiap kota memiliki pelindung dewa sendiri. Dan Anunnaki diberi persembahan dan tempat tinggal yang megah dalam bentuk zigurat, yaitu bangunan bertingkat yang menjulang tinggi yang juga berfungsi sebagai pusat ibadah. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan kepada Anunnaki mulai memudar seiring dengan kejatuhan peradaban Sumeria. Namun, kisah-kisah mereka masih bisa bertahan dalam bentuk tulisan pada lempengan tanah liat yang ditemukan oleh para arkeolog. Kisah Anunnaki ini masih menarik banyak orang hingga saat ini, baik sebagai subjek penelitian maupun inspirasi untuk berbagai karya fiksi dan teori alternatif tentang asal-usul peradaban manusia. Anunnaki sebagai dewa-dewi yang dianggap turun dari langit, memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat Sumeria. Mereka tidak hanya dipandang sebagai makhluk super yang mengawasi dan mengatur alam semesta, tetapi juga sebagai pemimpin langsung yang mempengaruhi hukum, ritual, dan kegiatan sehari-hari rakyat. Dalam mitologi Sumeria, Anunnaki sering dikaitkan dengan pemerintahan dan kekuasaan. Mereka dikisahkan memiliki sistem hirarki yang ketat di antara mereka sendiri, yang kemudian dicerminkan dalam struktur pemerintahan manusia di bumi. Raja-raja Sumeria yang memerintah berbagai kota negara sering mengklaim bahwa mereka ditunjuk langsung oleh Anunnaki dan memiliki darah dewa dalam diri mereka. Klaim ini memberi mereka otoritas ilahi untuk memerintah dan menjadi penghubung antara Anunnaki dan manusia. Anunnaki juga dianggap membawa pengetahuan dan teknologi maju ke bumi. Legenda mengatakan bahwa mereka mengajarkan manusia tentang astronomi, matematika, pertanian, dan arsitektur. Zigurat misalnya, bukan hanya bangunan yang religius, tetapi juga menampilkan kemajuan teknis dalam konstruksi dan bisa dilihat sebagai simbol kemajuan teknologi yang diberikan oleh Anunnaki kepada manusia. Dalam aspek keagamaan, Anunnaki menuduki posisi puncak dalam Pantheon Dewa Sumeria. Setiap kota memiliki dewa pelindungnya sendiri yang merupakan bagian dari kelompok Anunnaki. Warga kota akan membangun kuil-kuil megah dan mengadakan festival serta ritual untuk menghormati dewa mereka. Melalui ritual-ritual ini, mereka berusaha mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari bencana alam serta masalah lainnya. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam kisah Anunnaki adalah mitos penciptaan manusia. Menurut teks-teks Sumeria, Anunnaki menciptakan manusia sebagai hamba untuk membantu mereka dalam berbagai tugas, terutama pertambangan mineral berharga seperti emas. Menurut mitos ini, Enki, yang dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, menciptakan manusia dari tanah untuk membantu dewa-dewa dalam tugas-tugas mereka di bumi, terutama dalam mengelola sumber daya alam dan pertanian. Cerita lain yang penting adalah tentang banjir besar, yang juga muncul dalam mitologi dan teks-teks agama di banyak budaya kuno. Dalam versi Sumeria, dewa Enlil, yang merasa terganggu oleh kebisingan yang diciptakan oleh manusia, memutuskan untuk memusnahkan umat manusia dengan banjir besar. Namun, Enki merasa kasian, kemudian memberitahu Utna Pistim untuk membangun kapal yang akan menyelamatkan keluarganya dan berbagai spesies hewan. Dalam Islam, mungkin kita tidak asing mendengar kisah banjir besar ini, dan kita mengenalnya pada era Nabi Nuh AS. Pengaruh Anunnaki juga terasa dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Sumeria. Dari hukum yang berlaku hingga praktik ekonomi, semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh norma-norma dan kebijakan yang diakini berasal dari kehendak Anunnaki. Bahkan seni dan sastra Sumeria sering menampilkan Anunnaki sebagai tema utama, menunjukkan kedalaman pengaruh mereka dalam budaya dan kesadaran kolektif masyarakat Sumeria. Setelah kejatuhan Sumeria, cerita tentang Anunnaki tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, mitos ini menyebar dan berkembang, mempengaruhi berbagai peradaban kuno di Timur Tengah, dari Babylonia hingga Assyria, dan hingga jauh ke peradaban Hitite dan Hurian. Pengaruh Anunnaki terasa dalam berbagai aspek kebudayaan dan keagamaan. Salah satu contoh yang paling signifikan dari pengaruh Anunnaki adalah dalam mitologi Babylonia. Banyak dewa yang awalnya merupakan bagian dari Pantheon Sumeria, diadaptasi ke dalam kepercayaan Babylonia dengan sedikit modifikasi. Misalnya Enlil dan Enki, dua dewa Anunnaki yang sangat penting, menjadi bagian penting dari kepercayaan Babylonia. Meskipun nama dan aspek-aspek tertentu dari karakter mereka mungkin telah dirubah, atau digabungkan dengan dewa-dewa lokal. Assyria sebagai penerus langsung Sumeria dan Babylonia dalam hal geografis dan kebudayaan, juga mempertahankan banyak elemen dari mitologi Anunnaki. Dewa-dewa seperti Istar dan Assyur menunjukkan karakteristik yang bisa ditelusuri kembali ke Anunnaki. Lebih jauh lagi, mitos Anunnaki juga menyebar di peradaban Hurian dan Hitite. Di Hurian, Anunnaki diinterpretasikan ulang sebagai kelompok dewa yang disebut sebagai Kumar B-Cycle, yang menceritakan tentang dewa-dewa dengan kekuatan besar dan kisah-kisah tentang penciptaan serta konflik antar dewa. Penyebaran cerita tentang Anunnaki dari satu peradaban ke peradaban lainnya seringkali terjadi melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya. Pedagang, penjelajah, dan diplomat membawa cerita-cerita ini sebagai bagian dari budaya mereka yang kemudian diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan lokal. Pengaruh Anunnaki mencapai tingkat yang lebih dalam dalam aspek filosofis dan estoris dari beberapa kebudayaan. Cerita tentang dewa-dewa yang datang dari langit dan menciptakan manusia untuk tujuan mereka menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul umat manusia dan peran kita dalam alam semesta. Ini memicu diskusi dan spekulasi yang bertahan sampai era modern, terutama dalam genre fiksi ilmiah dan teori konspirasi tentang peradaban kuno dan asal-usul manusia. Dalam era modern, mitos Anunnaki telah mengambil bentuk baru berkat perkembangan teori konspirasi, fiksi ilmiah, dan penelitian alternatif tentang asal-usul manusia. Walaupun banyak dari interpretasi ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang konkret, mereka telah membantu mempopulerkan kisah Anunnaki dan menarik perhatian publik ke misteri-misteri peradaban kuno. Salah satu cara terpopuler yang menghidupkan kembali cerita Anunnaki adalah melalui teori astronot kuno. Menurut teori ini, yang dipopulerkan oleh penulis seperti Eric Von Daniken dan Zakaria Sitchin, Anunnaki bukanlah mitos, tetapi pengunjung nyata dari planet lain yang datang ke bumi ribuan tahun yang lalu. Sitchin khususnya, menginterpretasikan teks-teks Sumeria sebagai bukti bahwa Anunnaki dari planet Nibiru datang ke bumi untuk menambang emas dan menciptakan manusia sebagai pekerja mereka. Meskipun menarik, teori ini sering dikritik oleh para ahli dan ilmuwan karena kurangnya bukti yang mendukung dan interpretasi yang salah terhadap artefak kuno dan teks-teks Sumeria. Dalam dunia fiksi ilmiah, Anunnaki sering digambarkan sebagai makhluk yang maju dan misterius, menginspirasi cerita-cerita tentang alien, perjalanan antariksa, dan peradaban tersembunyi. Mereka menjadi tokoh-tokoh dalam plot yang melibatkan konspirasi global, teknologi alien yang ditemukan kembali, dan skenario akhir dunia. Kehadiran mereka dalam fiksi ilmiah membantu menjaga mitos ini tetap relevan dan menginspirasi penulis untuk menjelajah kemungkinan hubungan antara manusia dan teknologi alien. Anunnaki juga telah menjadi topik populer dalam dokumenter, film, dan program televisi yang menjelajahi misteri peradaban kuno dan teori konspirasi. Mereka sering dipresentasikan sebagai bagian dari teka-teki yang lebih besar tentang asal-usul manusia dan sejarah tersembunyi dunia. Namun banyak ahli dan ilmuwan tetap skeptis terhadap interpretasi ini. Kritik utama adalah bahwa banyak dari teori ini didasarkan pada interpretasi yang salah atau selektif terhadap data arkeologis dan sejarah. Para peneliti menekankan pentingnya membedakan antara interpretasi tekstual dan bukti arkeologis konkret saat mengeksplorasi sejarah kuno. Pertanyaan tentang Anunnaki dan peran mereka dalam sejarah manusia telah mendorong diskusi yang lebih luas tentang bagaimana kita memahami masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan. Ini juga memicu pertanyaan filosofis tentang apa artinya menjadi manusia, bagaimana peradaban berkembang dan bagaimana kita menginterpretasikan bukti sejarah. Di tahun 2005 ada sebuah film yang menuai kontroversi dan dicekal di beberapa negara. Film yang berjudul Wan Anunnaki yang disutradarai oleh John Grass. Sampai sekarang ini tidak banyak yang mengetahui tentang kisah bagaimana film Wan Anunnaki sampai dicekal oleh para ilmuwan dunia dan diblokir habis-habisan sampai tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Bahkan katanya jika kita mencari trailernya di Youtube itu sudah dihapus. Apalagi mencoba mencarinya di berbagai aplikasi film. Film ini mempunyai cerita yang lumayan panjang dan dibentuk menjadi tiga bagian atau trilogi dan tayang pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Namun, karena kontroversial dan bertentangan dengan keyakinan maupun pengetahuan realita umat saat ini akhirnya film ini dicekal dan dicap sebagai film paling terlarang sepanjang sejarah. Teori konspirasi yang beredar menyebutkan bahwa film Wan Anunnaki dilarang beredar karena bisa membuat geger banyak orang. Kabarnya, kalau orang sampai menonton film ini mereka bisa tidak lagi percaya kepada Tuhan dan mempertanyakan eksistensi mereka di dunia. Kisah tentang Anunnaki memang jauh lebih tua daripada Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia pertama adalah Adam dan diciptakan langsung oleh Allah SWT. Tentu saja, pemahaman tentang Anunnaki dalam sudut pandang Islam sangat melenceng jauh dari apa yang Allah SWT dan Nabinya sampaikan. Bisa jadi, zaman Anunnaki ini merupakan zaman di mana manusia masih menyembah berhala. Zaman di mana sebuah kota masih diliputi kebodohan yang berdoa meminta sesuatu kepada benda atau patung yang notabennya patung itu pun bahkan tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Sebuah zaman yang gelap di mana tak ada seorang nabi yang menjelaskan siapa Tuhan yang menciptakan mereka atau ada seorang nabi di tengah-tengah mereka namun mereka dustakan apa yang nabi itu telah sampaikan kepada mereka. Dalam Islam, tidak ada ruang untuk menerima bahwa makhluk dari luar bumi atau alien atau dewa-dewa kuno dari mitologi lain memiliki peran dalam penciptaan atau pembimbingan manusia sebagaimana penciptaan hanya bersumber dari Allah SWT, sang pencipta manusia. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surat Al-Hijjar Ayat ke-26 Semoga kisah ini bermanfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!